Pertama, memang ini aparat intelijen harus lebih aktif lagi, memantau, kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengeliminir gerakan-gerakan yang bisa membahayakan stabilitas kita. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka harus ada pekerjaan, karena nyatanya orang yang sudah dipenjara, sudah dihukum, keluar dari penjara, dia jadi teroris lagi. Mengapa? Karena mereka disisihkan oleh masyarakat, kemudian sulit mereka hidup, kemudian bergabung lagi dengan mereka dan terpengaruh lagi melakukan yang seperti itu. Yang ketiga, bagaimana masyarakat berpartisipasi waspada terhadap lingkungan masing-masing. Jumlah polisi juga tentara terbatas, jadi kalau partisipasi masyarakat tidak maksimal untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, itu juga terbuka berbagai kemungkinan terjadinya kejahatan termasuk terorisme di lingkungan. Jadi saya kira ini partisipasi masyarakat dan aparat berkerjasama dan pendekatan prosperity, kesejahteraan itu perlu dilakukan untuk mengurangi atau setidak-tidaknya mengurangi secara maksimal kejahatan terorisme itu. Ya, sekaligus closing statement, silakan Pak. Saya fullah.